hold up yo welcome back alias selamat datang kembali di Gatau channel dan selamat datang kembali juga di Digimon Link oke kemarin kita terakhir itu habis dekor-dekor ya temen-temen dan gue ini main lagi dan masih mengejar event yang ini temen-temen masih mengejar event si Mysterious Mythical Dragon gue cuman baru dapet itu baru dikit banget sih temen-temen karena kemarin juga agak fokus di Mobile Legends gue lagi naikin rank ini jadi apa si fragment-fragmentnya ini gue agak lambat itunya temen-temen ngumpulinnya dan kemarin juga gue udah di off air gue udah benerin jalan sedikit yang tadinya gue kasih jalan di depan rumah ini ada pad roof gitu lah pad apa ya istilahnya pokoknya jalan kecil gitu disini dan akhirnya sekarang gue kurangin jalan kecil-kecil di depan-depan rumah ini karena si batu-batu kita itu udah maksimal temen-temen sayangnya itu terus gue juga kemarin udah nge-upgrade warehouse terus nanti ini sekarang gue mau upgrade lagi yuk langsung aja kita upgrade ini udah lumayan gue bisa ngumpulin di 700 daging temen-temen dan upgrade ke level 10 itu sekitar 3 hari temen-temen lumayan juga nungguinnya dan gue juga udah upgrade restoran up kepencet oh iya iya emang emang si stamina gue udah ngurang sih tadi temen-temen nah restoran ini gue bakal upgrade lagi oh dia udah maksimum berarti tinggal gue maksimumin si midfield ini 2 level lagi kalo ngesel temen-temen dan ini terakhir mungkin ini terakhir si warehouse di level 10 juga temen-temen yup and then hari ini rencananya gue bakal ngajak temen-temen join ke grup chat yang kemarin ada di salah satu temen kita komen nah sebentar gue ini dulu grup chat mana ya tadi tadi gue ketemu oh itu tuh dia nih di samping kanan ini ntar ada chat temen-temen ke tab chat aja langsung search search aja indo indietamers temen-temen indo indietamers ini gue gabung di grup chat ini yang punyanya si pandai besi temen-temen kita pandai besi yang kemarin komen di video yang episode sebelum ini ini dan gua langsung masuk join kayaknya nih lagi pada offline temen-temen dan kita ramaikan aja temen-temen langsung aja ya indo indietamers join aja kalau misalkan nggak ketemu nanti gua taruh pin apa di pinet komen di pinet komen itu chat ID nya temen-temen grup ID nya ntar gue taruh dan di kalau misalkan temen-temen mau apa di pinet ID video kemarin juga ada temen-temen di video di eh di pinet komen video ID eh video ID nya ada di pinet komen di video kemarin juga temen-temen oke and then gua bakal ini gua banyak tiap hari sih gua nge-research di garden ini si baby baby Pokemon eh Pokemon lagi baby baby Digimon kita gua nge-research-research terus karena gua membutuhkan Digimon Digimon bibit-bibit Digimon yang lumayan banyak dan lumayan kuat oke dia jadi si siapa siapa nih siapa nih ah Kramon Kramon lupa gua namanya dan Poyomon dan niatnya juga gua lagi nyari ini juga temen-temen Lucemon satu lagi biar Lucemon kita bisa di awakening tapi kalau Lucemon langsung di awakening gitu agaknya susah ya temen-temen ya karena bahan di Meganya itu mereka makanya emang susah ya si Lucemon cuman gua lagi mikir di sini gua bakal awakening Digimon apa nah makanya gua mau banyakin Digimonnya dulu temen-temen dan mudah-mudahan Mega kita semakin banyak semakin enak sih awakening jadi kita bisa punya Digimon yang plus 1 plus 2 plus 3 dan plus 4 mungkin seterusnya kalau ada lebih dari plus 4 oke dan saat hari ini gua juga mau evolusikan si ini tadi of air gua udah udah cari juga si Fragment fuelnya si Lucemon dan hari ini akhirnya dia berubah hirwigo ya temen-temen ini salah satu Digimon favorit gua dan jadi Lucemon fighting mod yoi badass banget loh oke oke nice kita lihat dulu fullscreen wuuu wuuu Lucemonnya badass banget asli temen-temen ini favorit gua asli ini salah satu Digimon favorit gua dan mungkin nanti gua bakal evolvekan si exp mod jadi pale diamond lalu mudah-mudahan sih kita bisa dapet sip si apa ya nanti imperial diamond dragon mod atau fighting mod yang plusnya gede loh temen-temen dan gua juga masih bingung ini karena 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 apa ya di Digimon-Digimon gua itu Meganya masih sedikit mungkin mudah-mudahan gua bakal nyoba kejar event yang sekarang yaitu event capture-nya itu Mega capture-nya dapet Ulsh Vdramon temen-temen dan kayak event-event kemarin sih kayaknya ini Ulsh Vdramonnya kita bisa dapet kesempatan kalau bener-bener beruntung kita dapet Ulsh Vdramon yang plus ada plusnya udah awakening nah itu gua berharap tapi si Digistone kita masih kurang masih kurang banget dan gua bakal lanjut juga hari ini ngehias si tak apa si Digimon Farm kita kita lihat-lihat dulu ya temen-temen Hai kita lihat dulu di dekorasi itu yang gua belum kemarin ada yang komen Bang kasih tracknya track nah kita coba kita pakai track di buat si kereta ini biar lebih realistik ya enggak temen-temen berarti kalau misalkan tracknya itu di sini ya Hai keretanya gede juga Pak masa dua track sih Hai masa dua track satu aturannya tapi nggak bisa di nggak bisa pas gitu loh yaudah kita anggap aja di sini di sini ya temen-temen ini kereta kayaknya perlu digeser sedikit terus ini di sini dan oke Hai atau tracknya di sini ya Hai retanya geser ke sini Oh tapi nutupin yang belakang ya temen-temen enggak enak enak oke tracknya di sini oke tracknya disini Hai sip hahaha gua kira ngepas gitu sama keretanya tracknya ntar gua bakal tambahin nih gua bakal tambahin belakangnya satu lagi eh ini ngapain di Jerman pada kesini eh siuh 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 hahaha oke kita tambahin track di sini sip 12 ini bisa satu lagi enggak ya coba ya kita bakal coba sini satu lagi bisa nggak Oh nggak bisa kayaknya temen-temen oke yaudahlah cukup si tracknya segitu itu dan nextnya itu gua bakal coba Hai coba gua bakal coba ini dulu deh ini bisa nggak nih Oh bisa pak Hai tapi arahnya kesono Pak janganlah Hai agak enggak enak Hai mungkin kita bakal coba bentar lihat-lihat dulu kita taruh beberapa batu dulu ya Pak ya di daerah sini sini biar agak manis batu disitu terus di daerah sini juga ada batu Pak biar manis gitu eh manis anis gimana gitu ya kan hehehe and then taruh sini juga sini perlu sip tinggal gua kasih beberapa rumput biar bertambah cantik temen-temen sini rumput pasti satu dong deket batu itu kalau ada rumput itu sesuatu yang menarik temen-temen indah hehehe ini rumput pasti taruh deket pohon Oh nggak bisa ditempelin pohon temen-temen apa-apa lah kita polanya hampir gini aja lah pola rumputnya deket batu sip sini and then kita kasih rumput Oh ini dua biar agak beda gitu ya kan temen-temen yang ini juga gitu nih biar agak beda 2 out andai ada air mancur ini keren banget loh temen-temen asli ada air mancur biar kayak kalau temen-temen main di Digimon 1 PS1 itu dia ada akan air mancur gitu kan di tengah kota uh indah banget asli itu salah satu kota yang indah kota Digimon yang indah di PS1 karena abis PS1 itu si game-gamenya itu kota-kotanya udah kayak modern gitu loh temen-temen nah ini karena environment si Digimon links ini hampir sama sama PS1 menurut gua ini indah banget loh yang masih natural tapi natural tapi dia apa ya modern gitu loh temen-temen sama kayak di desa-desa Jepang kalau gue lihat di YouTube YouTube gitu ini hampir sama yang desanya bener-bener natural tapi dia masih berteknologi gitu loh temen-temen keren-keren asli ya Oke kayaknya buat hari ini segini aja dulu ya temen-temen thank you banget udah nemenin main Digimon link-nya jangan lupa masuk grup yang tadi ya temen-temen thank you banget kalau kalian suka langsung aja di like dan buat temen-temen yang baru join langsung aja di subscribe ya temen-temen and see you on next video ciao ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax